Badan Teknologi dan Logistik Akuisisi atau ATLA Jepang telah menguji coba senjata elektromagnetik railgun. Senjata berteknologi masa depan ini diklaim mampu melindungi kapal-kapal militer dari serangan udara dan laut. Dilansir dari ESA News, elektromagnetik railgun yang diuji oleh Jepang adalah senjata tercanggih jenisnya di dunia. Laman Defense Blog menjelaskan, senjata ini menggunakan proyektir dengan kemampuan melampaui artileri konvensional. Perbedaan senjata ini dengan senjata konvensional adalah melibatkan penggunaan listrik dan elektromagnet untuk menembakkan proyektir. Pada artileri konvensional, campuran kimia peledak digunakan untuk menembakkan yang menyebabkan pengapian. Gas terkompresi dalam amunisi menyebabkan proyektir meninggalkan meriam, biasanya menimbulkan suara keras selama prosesnya. Railgun elektromagnetik menyederhanakan proses penembakan proyektir dari artileri, namun juga meningkatkan efisiensi selama serangan. Menggantikan teknologi berbasis bubuk terutama terkait dengan penghematan biaya dan juga memungkinkan peningkatan jangkauan proyektir yang ditembakkan. Saat ini Jepang memiliki railgun yang mampu menembakkan proyektir berat sekitar 0,71 pond. Energi yang digunakan untuk peluncurannya berada pada tingkat 5 NJ, meskipun di masa depan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 20 NJ, yang akan berkontribusi pada peningkatan efisiensi, kecepatan, dan jangkauan proyektir. Saat ini proyektir dari railgun mencapai kecepatan 6,5 mAh atau 4.982 mAh pada saat penembakan. Taya tahan senjata railgun Jepang diperkirakan lebih dari 120 tembakan. Jepang bermaksud memasang meriam elektromagnetik di kapal perusahaan generasi terbarunya untuk meningkatkan kemampuan defensif terhadap ancaman udara, terutama misil hipersonik. Pengembangan lebih lanjut sedang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi meriam canggih ini. Terima kasih telah menonton!